Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat dunia elektronik berjumpa lagi dengan dunia elektronik kali ini dunia elektronik akan mereview sebuah power speaker aktif ya yang suaranya berdengung ini suaranya dengung udah kita coba dengar mendengung ya kita bongkar sahabat bagaimana dalemannya buka bautnya dulu ya pakai bor soalnya pakol pakai obeng lama jadi aku pakai bor ya ini dimaklum yang sebelah tangannya sebelahnya HP satu lagi yang bawah belum kita buka wah ceraponya cukup besar ini 3 ampere full ya raponya 3 ampere full ternyata misah sahabat dalemannya seperti ini ada yang gosong komponennya R yang 330 udah udah gosong ini Hai ini biasanya transistor yang ini terfinal ini tip 4142 nya juga shot ini tr drivernya juga jebol terfinal sahabat sampai pecah aduh ini gimana ini kita ganti aja tr drivernya kita modif pakai ini kan BC ya kodenya BC638 kita ganti aja sama BD BD 139 sama BD 140 biar lebih kuat ini juga TR finalnya kita ganti ya pakai TIP 2955 dan pasangannya 3055 ya kita cabut dulu kabelnya biar gampang dalam proses pengerjaannya awas hati-hati kena tangan sahabat ya pelan-pelan saja pelan tapi pasti biar lambat yang penting selamat biar sedikit yang penting berkah ini ya tinggal inputnya dikit lagi input audionya kita udah copot semua kabelnya Oh tinggal ini saklar on-off nya belum ya saklar powernya belum yang ini kita copot juga biar tidak mengganggu kita bongkar juga TR final sama yang gosongnya ini kita bongkar ya sahabat biar mempersingkat waktu kita copot dulu timahnya biar gampang nanti membukanya kita copot juga TR dripper nya ya yang tadi sampai pecah ya ini yang tadi pecah pecebol biasanya ini IC powernya juga atau TR finalnya langsung shot ya kalau TR ini jebol langsung shot TR finalnya biasanya dan itu yang menyebabkan suara speker mendengung ini kalau terlalu lama dibiarkan maka akan terjadi konslet ke trapo ya sahabat kalau spekernya mengalami dengung dengung yang sangat keras itu udah copot aja stiker dari listriknya atau on-off nya langsung matikan aja takutnya lari ke trapo ya harga trapo sekarang lumayan mahal juga kita bongkar TR finalnya ini biasanya shot dan ini kalau terus-terus didiemin akan terjadi shot pada trapo atau kalau pakai SMS smps bisa langsung ke smps nya jebol jadi biaya servisnya juga nanti mahal kita ganti yang kita yang ini yang tip 4142 ini kita ganti perbesar ampere nya menjadi yang ini yang tadi disini dan ini juga udah kita ganti yang tadi yang jebol ini yang kodenya BC kita ganti sama yang BD BD 140 dan BD 139 ya ini juga air yang tadi gosong udah kita ganti yang 330 ohm ini TR finalnya kita ganti yang tadinya ini TIP 41 TIP 42 kita ganti sama TIP 2955 dan 3055 kita ganti ya kita pasangin biar lebih awet juga lebih tahan panas ya kalau digeber ya kita selalu lihat dulu biar kuat awas hati-hati kenatangan sudah terpasang yang kuat ya nyodernya karena ini sangat vital sekali kita tinggal tes kita coba pakai spekker dulu setelah kita pasang tadi bautnya juga sudah terpasang passing nya juga sudah terpasang ini yang kita modip tadi yang kita ganti BD 139 sama BD 140 ini area juga udah kita ganti yang tadi gosong kita coba ini kita udah pasangkan kabelnya sementara aja buat mencoba dengan dulu dimasukin ke box spekernya ya kita coba dulu ini kabel inputnya kita coba pakai spekker ini aja yang kecil aja spekernya ya yang 5 in ini atau 6 in kita coba suaranya gimana mudah-mudahan lancar Alhamdulillah ternyata bunyi sahabat dan sukses modip kali ini ya service kali ini dengan bermanfaat buat kalian yang mengalami hal yang sama coba aja ganti apa yang sudah komponen yang sudah diganti tadi cukup normal ya nggak terlalu panas settingnya juga anget-anget ini kita sudah rapihkan kita masukin box semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati